Intro Hai guys, welcome back to my channel Jadi, di video kali ini Seperti di judulnya Aku mau bikin video Shopee How Plus, review hijab Hijab kayak gimana sih? Sudah ada di judul ya Ini merupakan hijab yang sangat amat populer Menurut aku di jaman sekarang Karena Bahannya yang terkenal Sangat amat gampang diatur Dan super duper murah Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran langsung aja kita ke videonya Shopee How ini bukan berbentuk kayak yang Aku buka paket unboxing gitu Ini aku udah beli lama banget Nggak lama banget sih, kayak sebulanan gitu Terus aku mau sharing aja gitu ke kalian Aku nemuin toko dengan harga Termurah dan kualitasnya Lumayan bagus Jadi, disini aku udah punya 7 hijab Yang warnanya sangat amat Super duper mirip Karena warna kayak gini tuh bener-bener masuk ke outfit manapun Ya kan? Jadi, aku beli di 3 toko gitu Kita masuk ke toko yang pertama dulu ya Di toko yang pertama Aku keracunan influencer gitu sih Dia nge-review hijab Paris Premium Aku juga sebelumnya udah pernah punya kerudung Paris Tapi yang jaman dulu Kalian tau kan? Pasti kalian pernah pake kerudung mamah kalian Yang bahan Paris yang jaman dulu Jadi sekarang aku penasaran banget Lihat gimana sih kerudung Paris yang jaman sekarang Ini aku beli 2 warna Dark grey sama coklat susu Kita cobain dulu yang dark grey ini BTW Dia tuh udah pernah dicuci Dan udah pernah dipake sama aku 2 kali gitu Jadi, bahannya agak lemes gitu Karena bekas dicuci Itu bahannya sedikit nerawang Tapi kalau dijadiin 2 layer gitu Gak akan Jadi, kalian bisa pake ini tanpa pakai ciput Biasanya aku gak pernah pake ciput sih Ini karena kebutuhan konten aja Jadi, aku pake ciput ninja Biar lehernya gak keliatan Jangan kan ciput ninja Ciput yang biasa aja Aku tuh gak pernah pake Karena aku suka pusing Terus diawilip ke belakang Tuh, dia tuh pinggirannya Jahitannya jahit tepi gini Di neci Tapi, gak konsisten Jadi, yang di neci itu Cuman 2 sisi 2 sisi lagi kayak gini Yang kayak paris-paris biasa gitu Pasti ujungnya kayak gini kan Bahan yang ini sama yang ini tuh beda guys Yang ini tuh pertama datang Sebelum dicuci itu Dia tuh emang lembut Tapi tetep gampang diatur Nah, kalau ini tuh Dia tuh bahannya agak keras Jadi, agak kaku Cuman bukan kaku yang lebay gitu loh Tapi, kalau udah dicuci Dia sama kayak gini kok Cuman tetep lebih lembutan ini Gitu Nah, terus guys Dia tuh ukurannya gak simetris gitu loh Jadi, kalau dibagi dua tuh gak rata gitu Ada yang lebih banyak Bagiannya ada yang lebih dikit gitu Aku mau sekalian tutorial hijab aja ya Tuh, kan? Jadi, dia tuh Ini tuh udah lama gak aku pake Jadi, belum aku setrika Tapi, dia tetep tegap gitu loh Suka banget aku Terus kalian belitin ke belakang Terus tali gini Ini tuh look hijab kayak gini Kayak buat yang formal-formal gitu Kayak misalnya ada ke acara-acara Lanjut ke toko berikutnya Di toko berikutnya ini harganya Kalau gak salah lebih murah Tapi dia kan yang paling bagus gitu loh Dibandingin yang lain Tapi nanti kita lihat ya Aku beli tiga warna Yang ini tuh sama kayak ini banget kan tuh Ini warna yang coksu Moka tua Dan ini warna moka muda Dari ketiga rudung ini Yang paling lembut itu yang moka tua Lebih lembut dari ini malahan Kalau yang ini Bahannya sama kayak ini Yang tadi aku bilang Kaku Kalau sebelum dicuci Kalau yang ini Ini lebih kasar daripada yang ini Jadi tingkatannya tuh Dari yang kasar ke yang halus tuh Satu, dua, tiga gitu Ini guys Kayak yang tadi aku bilang Dia tuh gak simetris Lihat Tapi yang ini Kedepan gitu tuh Nah kan Jadi gak rata gitu Jahitannya Tapi menurut aku tuh Worth it sih Buat harga di bawah Rp20.000 Ya Kita juga gak bisa berharap apa-apa gitu Dari rudung di bawah Rp20.000 Ini wajar ya guys Kalau misalnya ini tuh Gak rapih Di jidatnya Karena Belum bisa terika Karena dia ada bunga sifatannya gitu Tapi Memang asal Tuh Ya kan Kelihatan kan Padahal ini tuh Aku udah bagi dua Tapi kayak gini Gitu Gak simetris Ini warna yang kedua Warna mocha muda Maaf ya guys Kalau risik Karena Warga di rumah aku tuh banyak Aku suka sih Kerudung warna-warna begini Karena dia Earth tone gitu kan Netral aja di warnanya Ini cocok banget sih guys Kalau misalkan nanti kita jadi Sekolah offline Amin Ini cocok banget tuh Sekolah soalnya kayak ringkes gitu loh Gak ribet harus Benerin pucuk Apa segala Karena Bayangin guys sama kalian Harganya cuman Rp10.000 Kalian bisa beli dua atau tiga Ini si paling lembut Daripada semuanya Jadi guys Kekurangannya si Paris ini tuh Menurut aku Dia gak konsisten Di bahannya Jadi misalkan warna hitam Dia tuh bagus Tegap Paripurna kayak gini Tapi ada yang warna lain Misalkan warna ungu Atau warna hijau Lebih kaku Lebih tipis Lebih susah diatur kayak gitu loh Si Speechless banget Pokoknya kalian harus Banget punya Karena aku juga Sendiri Terkaget-kaget Terheran-heran Gitu loh Nah Kita lanjut Ke toko yang ketiga Ini warna Milo Ada beige Warna Milo ini tuh Mirip sama ini juga Aku ternyata mau beli warna Kayak misalkan Maroon Atau Nevy Tapi kenapa ya Hati itu memilih Untuk ini Bahannya tuh sama Kayak yang ini Tapi warnanya sedikit beda sih Dia lebih tua Apa sama? Lebih tua ya Lebih tua sedikit ini Lebih mudah Tapi semua kerudung Paris itu tuh Ada labelnya Dan labelnya tuh Kayak gini semua Jadi mungkin mereka tuh Dari supplier yang sama Nanti aku taruh linknya Di description box ya guys Kalau kalian bingung Nge-search tokonya Gak ketemu Jangan lupa cek ya Commenter aku tuh sebenernya Semua kerudung tuh Dipake tuh bisa langsung tegap Gimana cara mereka Ngelipatnya Iya gak sih? Ini tuh dia tuh Bahannya tuh ringan Jadi gampang buat Dililit ke belakang gitu loh Jadi lebih gampang Gampang gak numpuk gitu loh Kayak ngeblok ngegelembung gitu Terus kita coba yang akhir Nah ini nih Bener-bener gak rapi banget Padahal harganya lebih mahal Daripada yang tadi Aku belum nemu deh guys Ciput yang gak bikin pusing gitu loh Meskipun ciput raju tuh Aku suka pusing Agak kurang lebih gitu loh sih Tuh Bener kan? Aku mau kasih rating Dan tiga toko ini Dan tiga toko ini Si dark grey Dan choksu Aku kasih rating Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng 8,5 per 10 Lanjut ke toko yang kedua Meskipun emang beda Tetap yang Wow 10 ribu kayak gini Kayak gak akan rugi gitu loh 11 ribu coy Gila Gila Meskipun kalian bisa Dapetin kualitas produk Di atas ini Tapi pastinya juga Dengan harga yang Tidak 20 ribu Karena ada harga Ada kualitas Aku kasih ini rating 9 per 10 Karena dia warnanya Super duper banyak Dari yang Ertel Basic Gonjreng Itu tuh ada semua Dan ini Yang terakhir Aku kasih rating Ini 8 per 10 Kalau disuruh pilih yang mana Kalian udah pasti bisa Nebak sendiri lah Aku pasti akan Pilih yang ini Karena Oke Segitu aja video dari aku Semoga video ini Membantu Kalian yang lagi Cari kerudung Paris Tapi dengan harga yang Affordable Dan tidak memuras Dokpet Comment dong Di bawah Aku harus review Produk apa lagi Jangan lupa like Comment Dan subscribe Selain aku produktif Terus ya Bye Love you guys all